Ya, pemirsa perspektif setiap orang tentu berbeda dalam memaknai arti pahlawan. Dan ini adalah arti pahlawan bagi seorang gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, yaitu adalah orang yang berani untuk menjaga ketertiban dan anti-korupsi. Berikut adalah pernyataan Basuki Cahaya Purnama setelah memimpin upacara Hari Pahlawan. Ada orang yang rera mati buat kita. Sedangkan kita setelah masuk 70 tahun ke-2, kita ini gak diminta mati. Kekulat darah aja enggak, cuma diminta jangan korupsi. Memperjuangkan apa? Ideologi Pancasila, UD45, NKRI harus keduangkan. Jadi apa sih yang susah sekarang gitu loh? Harusnya angkatan generasi kita itu merasa malu, gak korbanin nyawa, darah aja enggak kok. Cuma gak korupsi masa gak sanggup. Nah, saya kira kalau kita semua bisa merasakan orang yang memperjuangkan tertib, misalnya Jakarta kita ada lima tertib, orang yang bisa memperjuangkan lima tertib ini juga sebetulnya pahlawan. Orang yang tidak korupsi, di masa semua orang rata-rata mau korupsi, kamu juga pejuang. Nah, bagi saya makna hati pahlawannya seperti itu, harus berani nyampein kebenaran. Demikian pemirsa dan juga Egan, sejumlah informasi terkait dengan hari pahlawan yang sudah berhasil kami kumpulkan dari beberapa titik di Indonesia, kami kembalikan ke Egan.